Terima kasih ada masih di Redaksi Pagi. Pemirsa dan juga Benny dalam mengembangkan suatu bisnis khususnya kuliner, unsur kreativitas merupakan hal yang penting untuk bisa lebih menarik perhatian konsumen. Nah, di Bandung, Jawa Barat, salah seorang pengusaha kuliner menyulap kek dengan bentuk pisang. Ya, kek ini dikenal dengan nama banana cake. Banana cake ini sudah bisa menghasilkan pudi-pudi rupiah hingga puluhan juta rupiah. Waduh, luar biasa. Inilah inspirasi pagi selengkapnya. Siapa hayo yang suka makan pisang seperti Minions? Waduh, banyak sekali yang tunjuk jari. Nah, karena banyak yang suka, jadilah olahan makanan pisang di Bandung laris manis. Banana cake namanya. Yang membuat camilan ini banyak yang suka adalah bentuknya menyerupai pisang, persis. Di daerah Bojongkoneng, Bandung, Gabriela Dede Farida menyulap kek menjadi panganan yang menyerupai pisang. Perempuan yang akrab di sapa neneng ini memulai bisnis banana cake sejak 2014 silam. Berawal dari menumpuknya pisang yang ia miliki, neneng berhasil mendapatkan pundi-pundi uang. Saya biasa sini ada namanya banana cake gitu ya, Bu ya? Bu, kalau disana saya pengen nafasas bikin banana cake-nya boleh ya, Bu? Silahkan. Boleh lihat ya, Bu ya? Silahkan. Karena kita sering dikirimin sama orang tua sebenarnya, karena disana di kampung banyak pisang, ya kita, wah ini pisang sebanyak ini mau diapain, gitu. Kemudian saya kursus lah, gitu. Dan ada inspirasi, oh ternyata dari kue pisang ini ada nilai tambahnya nih, tidak hanya sekedar pisang. Neneng memang hobi membuat kue. Hobinya tersalurkan semenjak ia berkeluarga, dan si kecil yang selalu minta dibuatkan aneka jenis kue. Kue hasil olahan neneng menuai pujian berkat kelezatannya. Lalu datanglah ide dari sang suami untuk menawarkannya membuka bisnis kue. Butuh waktu satu tahun bagi neneng untuk sukses menciptakan banana cake dengan cita rasa yang enak. Untuk modal awal, neneng mengaku menggelontorkan kocek tak lebih dari 2 juta rupiah. Modal ini juga tak langsung balik ke tabungan. Cobaan bisnis harus ia lalui. Mulai dari kue yang tidak selalu laku terjual, hingga banana cake yang harus diretur karena sudah kadaluarsa. Berjual makanan yang memang rentan untuk rugi dan sebagainya. Tapi memang ada masanya kita sudah memprediksi nih, misalkan hari liburan atau apa, kita stok banyak nih. Tapi ternyata mungkin dari konsumennya sendiri, untuk pembeliannya sendiri berkurang, kita retur memang retur. Untuk pertama-pertama kan kita belum pernah nih pengalamannya bagaimana ya, yaitu kita memang retur banyak. 2014 merintis bisnis kue banana cake, neneng hanya mampu membuat 100 pak kue setiap harinya. Pemasarannya dijalankan secara berkeliling. Bersama suami, neneng menawarkan kue pisang dari sekolah ke sekolah. Setiap pintu rumah juga diketuknya, demi kue bisa laku. Promosi dari mulut ke mulut hingga melalui media sosial dilakoninya. Penggunaan internet yang semakin meningkat, justru mempermudah dalam berpromosi. Tidak perlu banyak mengeluarkan kocek. Dua tahun berjalan, bisnis banana cake mampu berkembang dan bertahan. Hingga kini neneng bisa memproduksi 500 sampai 100 buah kue pisang setiap harinya. Varian rasa dan warna yang pertama dijual oleh neneng, hanya ada warna kuning dengan rasa lemon saja. Nah, agar pelanggan tidak bosan, varian rasa terus berkembang. Sekarang sudah ada banana cake mint, strawberry, dan dark chocolate. Walau terlihat seperti pisang nyaris busuk, banana cake dark chocolate ini rasanya lazis. Rasa buah pisangnya benar-benar terasa. Nah, olahan banana cake yang ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi yang tidak menyukai buah pisang. Kandungan gizi dan vitamin bisa menambah energi dalam tubuh. Selain menjaga konsistensi cita rasa produk, tak kalah penting adalah menjaga semangat para pembuat kue pisang. Karena jika memasaknya datang dari hati, maka niscaya produk yang dihasilkan juga dijamin kelezatannya. Kembali lagi, untuk pembuatan kue itu berasal dari hati. Nah, kita membuat kue itu dengan hati senang, dengan pikiran senang, itu kue pasti enak. Nah, itu kadang kita kendalanya dari situ. Sedangkan yang bekerja ada bad mood atau apa, nah itu hasilnya pasti kurang. Iya, semakin menjamurnya cemilan kue banana atau banana cake, memompah semangat neneng untuk terus membuat produk baru. Kedepannya, neneng akan membuat kue bentuk jeruk lemon. Dengan berbagai varian, diharapkan agar bisnis kuenya tetap dicari oleh konsumen. Elvita Jahyani, Aswar Yusuf, Bandung, Jawa Barat.